Kali ini aku mau bikin puding yang super lembut Karena cuaca tuh di daerahku lagi panas banget Lalu siang pas banget nih ngemil puding Dingin-dingin, seger banget Kalo kalian pengen tau gimana cara membuatnya Langsung aja ya, tonton videonya hingga selesai Karena ini cara buatnya tuh simple Mudah banget, gak memerlukan banyak bahan Ini pertama-tama aku masak dulu Jelly anggur Aku pake 2 bungkus ya, kemasan kecil Ini aku pake jelly 7 Jadi untuk jelly 7 ini Tidak perlu menambahkan gula lagi Jadi udah praktis banget Bumbuk jelly udah masuk ke dalam panci Habis itu tambahkan bahan cair 700 ml susu cair Nah ini kan warnanya kurang cerah Jadi aku tambahkan 2 tetes Bewarna makanan warna ungu Nah diaduk-aduk hingga warnanya Kecampur dan larut kayak gini Nah kalo misalnya kurang cerah bisa ditambah lagi Bewarnanya ya Untuk masa kali ini Aku pake kitchen utensil spatula sodet IL172A dari Idealem Satu paketnya ini sudah dapet 23 picis Lengkap dengan sendok takar dan cupnya Desainnya sangat erat dan bahan silikon tahan panas Degang kayunya juga berkualitas Lanjut sekarang ke tahap memasak Untuk memasak pake api sedang aja Cenderung ke kecil Sambil terus diaduk-aduk Ditunggu aja hingga mendidih ya Dimasak kurang lebih tuh selama 5-7 menitan Aduk-aduk Aduk-aduk ditunggu hingga mendidih Kalau udah mendidih kayak gini Tinggal matikan aja api kompornya Aduk lagi sampai panasnya sedikit berkurang Habis itu tinggal tuang aja Kedalam cup pudding ukuran 120 ml Dituang setengahnya seperti ini Nah kalau mau untuk dijualan Ini bisa banget teman-teman Bisa dijual dengan harga Rp. 3.000 per cupnya Aduk disesuaikan aja sih sama daerah kalian masing-masing ya Selesai dituang kayak gini Tinggal didiamkan aja Ditunggu hingga dingin Dan ini sisakan kurang lebih 100 ml Lanjut sekarang bikin pudding lapisan yang kedua Nah untuk lapisan yang kedua Aku pakai jelly 7 juga Sebanyak 2 bungkus yang tanpa warna Ini juga gak perlu menambahkan gula lagi Udah ada gulanya Kemudian tambahkan 700 ml susu cair Untuk susu sebetulnya teman-teman Bisa pakai full cream yang asli Bisa juga pakai kental manis yang ditambah dengan air putih ya Oke lanjut Ini dimasak seperti yang pertama tadi Masaknya pakai api sedang aja Dan cenderung ke kecil Hampir terus diaduk-aduk ya Supaya bagian dasar pancinya tuh Tidak mudah gosong Dan tidak ada jelly yang menggumpal Ditunggu aja Kurang lebih selama 7 menit Hingga jelly-nya ini mendidih Kalau udah mendidih kayak gini Tinggal matikan aja api kompornya Jangan lupa diaduk lagi ya Biar uap panasnya sedikit berkurang Habis itu tinggal tuang aja Di atas pudding anggur yang sudah dingin Nah pastikan pudding yang sebelumnya Udah bener-bener mengeras ya Jadi warnanya tidak mudah kecampur Gituang Sampai mau penuh kayak gini Wah ternyata tuh simple banget ya Bikin pudding yang seger Nggak ribet Apalagi ini Nggak memerlukan tambahan gula lagi Jadi simple banget Tapi tenang aja Puddingnya tetap enak Seger banget teman-teman Oke ditunggu hingga dingin Setelah dingin kayak gini Tinggal masukkan pudding yang sisanya tadi ya Yang aku sisihkan Sudah dipotong-potong Bentuk kotak kecil kayak gini Tinggal dikasihkan di atasnya kayak gini Ini sebagai pemanis aja sih Biar kelihatan tuh lebih cakep ya Lebih menarik Sebetulnya tidak dikasih Hiasan di atasnya juga nggak masalah sih Ini opsional aja Jadi nih udah selesai teman-teman Sesimpel dan segampang ini ya Tampilannya juga lumayan lah cakep Nenem mau aku cobain dulu Sebelum masuk ke dalam kulkas Ini udah kenyal banget ya Tuh bisa dilihat Kenyal dan lembut banget Ini kalau dimasukkan ke dalam kulkas Lebih nikmat lagi nih Rasanya seger banget Manisnya pas Nggak terlalu kemanisan Pokoknya enak deh Wajib cobain ya Oke sekian dulu tutorial kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya